Berita itu benar adanya dan telah menyebar ke seluruh kota kuno Holy Abyss. Adapun bagaimana dia melakukannya, tidak ada seorang pun yang tahu. Selain Lin Woody dan Pangeran Naga, tidak ada seorang pun yang tahu. Kartu truf yang misterius, Putra Kilin menyipitkan matanya. Menarik, dia berharap bisa bertarung dengan orang ini suatu hari nanti. Apakah ada hal lainnya? Putra Kilin bertanya. Pria berbaju besi itu berkata, ya, selain Lin Woody, ada ahli muda lain yang muncul. Pertama, dia bertarung dengan Pangeran Naga, lalu dengan Putra Kunpeng. Tak satupun dari mereka yang dirugikan. Beberapa orang berspekulasi bahwa dia juga seorang kaisar. Siapa orang ini? Putra Kilin mengerutkan kening. Situasi di kota kuno Holy Abyss berubah terlalu cepat. Dua raksasa muda muncul. Entahlah. Konon katanya pihak lain adalah seekor monyet yang bisa menggunakan tongkat besi untuk menyapu tanah. Dia sangat kuat dan memiliki Marsial Dao Heavenly Eye. Seekor monyet, mata Putra Kilin berbinar saat dia mengingatnya dengan saksama. Dia menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu, selidiki situasi monyet itu. Jika perlu, gunakan kekuatan seluruh keluarga. Dia harus mencari tahu asal-usulnya. Paling tidak, dia harus tahu kaisar mana yang menjadi ayahnya. Putra Kilin lahir di era ketika ayahnya, Kaisar Kilin, mendominasi dunia. Setelah itu dia disegel dan tertidur lelap sampai sekarang. Oleh karena itu, dia tidak tahu apa yang telah terjadi selama puluhan ribu tahun. Dia hanya bisa menyelidikinya. Akan tetapi, selama dia adalah seorang kaisar, dia seharusnya bisa mengetahuinya. Tampaknya selain dari para pesaing lamanya, seorang raksasa muda baru telah muncul. Ia harus bergegas. Dia harus mempersiapkan diri dengan baik. Berikutnya adalah pertempuran Supremes. Siapa? Siapa yang bisa menjadi pemain muda Supremes nomor satu? Siapa yang memiliki peluang tinggi untuk menjadi kaisar? Setiap kaisar dan putri adalah musuh. Cepat atau lambat, mereka harus bertarung. Begitu mereka bertemu, dia tidak akan menahan diri. Sekte Dao. Lin Suan kembali ke Divine Union. Semua orang bersorak. Pada saat yang sama, monyet dan Yewudao juga datang menemuinya. Kelompok itu minum dan mengobrol. Monyet dan Yewudao saling mengenal. Keduanya juga saling menguji satu sama lain. Monyet itu berkata, Kakak Ye, kamu juga sangat kuat. Dengan fisik yang kuat dan kitab suci kaisar, kalian juga akan menjadi Supremes muda di masa depan. Kakak monyet, kau lah yang terkuat. Yewudao juga menantikannya. Kekuatan dan kesombongan si monyet, serta fakta bahwa ia berani menyerang kedua kaisar, membuatnya terkejut dan mengaguminya. Di sisi lain, Bae Susu dan Fu Hongye. Naga merah dan yang lainnya memandang Lin Suan. Bae Susu, Momo ngomong, apakah kamu benar-benar akan meninggalkan tempat ini? Lin Suan mengangguk. Terakhir kali, pangeran naga mampu menyerang Longguang, dan kali ini, dia dapat menyerangku. Oleh karena itu, aku harus pergi sebentar. Setelah aku berhasil mencapai level grid sage, aku akan kembali. Benhuang juga harus bergegas dan berkultivasi. Naga merah tua juga mengepalkan cakar naganya. Aku harus menerobos secepatnya dan mengalahkan pangeran naga itu. Paman bela diri kecil, kami akan pergi bersamamu. Fu Hongye, Liu Yuan, dan yang lainnya bertanya. Lin Suan menggelengkan kepalanya. Tetaplah di sini dan berkultifasilah dengan baik. Persatuan dewa membutuhkan seseorang untuk memimpinnya. Kota Wushuang baru saja dibangun kembali, jadi semua ini perlu dipimpin. Susu, aku serahkan persatuan ilahi kepadamu. Hongye, Liu Yuan, kalian berdua akan terus mengelola kota tanpa tanding. Jangan khawatir, kata Bai Susu. Ayahnya adalah tetua Bai. Jika dia tinggal di sini, dia akan dilindungi oleh tetua Bai. Tidak ada yang berani menyentuhnya. Adapun naga merah dan katak, mereka akan pergi bersama Lin Suan. Saudara Ho, saya sedang bersiap untuk pergi. Bagaimana dengan anda? Apakah anda akan ikut dengan saya? Monyet berkata, tidak, aku masih punya banyak tempat yang ingin aku jelajahi. Saudara Lin, kita akan bertemu lagi suatu saat nanti. Pada saat itu, kita akan melihat siapa yang lebih kuat. Lin Suan tersenyum. Katanya, tapi sebelum itu, aku punya sesuatu untuk dilakukan. Saudara Monyet, apakah kamu tertarik? Sun Ki Tian terkejut. Coba kita dengarkan. Lin Suan berkata, selain pangeran naga, ada jenius lain di istana naga, Long Ao. Meskipun sebelumnya aku telah menghancurkan hati daunnya, dia tidak mati. Saya menduga bahwa insiden dengan Long Guang juga disebabkan oleh suku laut naga. Karena itu, aku tidak berniat melepaskannya. Aku akan membunuhnya. Sun Ki Tian tertarik. Ikutlah denganku. Ye Udao berkata, aku juga ingin melihatnya. Naga Merah dan Katak juga melompat. Baguslah, ayo kita pergi juga. Lin Suan berkata, aku, Saudara Monyet, dan Udao, kami bertiga saja sudah cukup. Tunggu saja kabar baiknya. Baiklah, Sial, Benhuang pasti akan menyusulmu. Naga Merah masih sedikit kalah dari Lin Suan, Monyet, dan yang lainnya. Namun, dengan bakat dan garis keturunan Naga Merah, cepat atau lambat dia akan menjadi orang hebat. Sepertinya dia harus menggunakan kekuatan itu. Mata Naga Merah bersinar terang. Dia berbalik dan memasuki istana di kejauhan. Siapa yang tahu apa yang sedang dia lakukan? Lin Suan, Monyet, dan Udao, mereka bertiga siap bergerak. Lin Suan mengeluarkan Void Beast. Pada saat ini, makhluk hampa itu jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Karena Lin Suan secara langsung menempatkannya di dunia pedang agar ia bisa berkultivasi. Void Beast bagaikan harta karun di dunia pedang. Kekuatan dunia pedang memberinya kekuatan, dan dia telah berhasil menjadi seorang sage agung. Pada saat ini, kekuatan kekosongannya tidak lebih lemah dari para ahli dari keluarga Gu. Lin Suan telah mengirim orang untuk mengawasi keberadaan Long Ao. Terlebih lagi, dia tahu bahwa setelah orang-orang klan Naga Laut datang ke kota kuno, mereka untuk sementara tinggal di klan biru. Dengan kata lain, Long Ao juga berada di wilayah klan biru. Memikirkan hal ini, dia menepuk-nepuk Void Beast. Ayo pergi ke klan biru. Tubuh Void Beast bergoyang, dan kekuatan spasial yang mengerikan menyelimuti mereka bertiga. Lalu, menghilang. Klan biru. Saat ini, mereka sedang menjamu sekelompok tamu penting. Mereka adalah para ahli dari Laut Naga. Patriar klan biru secara pribadi menemani mereka. Penguasa Laut Naga juga datang. Ekspresinya tidak begitu bagus. Cedera pangeran Naga membuat hatinya terasa berat. Yang lebih penting, hati dao putranya Long Ao telah hancur. Sekarang, dia hampir lumpuh. Namun, kultifasinya tidak lumpuh. Selama dia dapat membangun kembali hati daonya, dia akan segera menjadi ahli tingkat atas. Jadi masih ada harapan. Lin Woody. Memikirkan nama ini, raut wajah penguasa Laut Naga berubah jelek. Pihak lainlah yang menghancurkan hati dao Long Ao. Dia berdiri dan berkata dengan beberapa tetua Laut Naga. Kita akan melakukan perjalanan ke pengadilan Seribu Naga dan melihat apakah ada jalan keluar. Long Ao akan tinggal sementara di klan biru. Aku harap kamu bisa menjaganya dengan baik. Rekan Daois Long, jangan khawatir. Tuan muda Long Ao ada di sini. Saya jamin tidak akan terjadi apa-apa padanya. Jika terjadi sesuatu padanya, kau bisa bertanya padaku. Kata Patriar klan biru dengan percaya diri. Apa yang bisa salah di kantor pusat mereka? Dan sekarang, tidak ada seorang pun yang berani bergerak, Bukan. Baiklah, kalian semua juga akan melindungi Long Ao. Setelah selesai mengucapkan kata-kata itu, Master Laut Naga pergi bersama kedua tetua itu. Para ahli suku naga laut lainnya tetap tinggal. Sang Patriar klan biru terus menghibur mereka dengan hangat. Meskipun klan biru kuat, mereka masih jauh lebih lemah dibandingkan klan naga. Hubungan antara Laut Naga dan pengadilan Seribu Naga bahkan lebih tidak biasa. Menyenangkan orang-orang di Laut Naga sama halnya menyenangkan istana Seribu Naga. Sang Patriar klan biru tentu saja memahami logika ini. Dia berkata, Jangan khawatir, saya tahu Tuan Muda Long Ao terluka oleh Lin Woody. Klan biru kita akan mengirim orang untuk mengawasinya. Selama dia keluar atau meninggalkan kota kuno, kami akan segera memberi tahu Anda. 5082 Penatua Longyi, silakan duduk. Patriar klan biru mengundang seorang pria parubaya. Ini adalah tetua klan Laut Naga. Kekuatan dan statusnya sangat mengerikan. Tetua Longyi duduk, dan orang lain di aula juga duduk. Kata kepala keluarga klan biru, Tetua Longyi, Jangan khawatir. Kami sudah mengirim orang untuk menyelidiki. Asalkan Lin Xuan itu keluar, kita akan tahu. Longyi mendengus dingin. Lin Woody itu terlalu sombong. Tidak peduli seberapa kuat dia, dia hanyalah seorang pemuda. Bagaimana mungkin dia menjadi musuh seluruh Laut Naga? Belum lagi, dia telah menyinggung Pangeran Naga kali ini. Lihat saja, dia sudah mati. Orang ini tidak tahu bagaimana menyembunyikan kekuatannya. Bahkan jika dia memiliki kekuatan dan bakat seperti Kaisar, dia harus menyembunyikannya. Dia berbeda dari Pangeran Naga. Pangeran Naga didukung oleh klan Kaisar. Dan apa yang dimiliki orang itu? Dia tidak memiliki keluarga yang kuat di belakangnya. Sekarang dia telah memperlihatkan kekuatan yang begitu mengerikan, dia hanya bisa dibunuh. Jika aku jadi dia, aku akan bersembunyi dan menunggu hingga mencapai puncak alam Petapa Agung sebelum keluar. Saat itu, siapa yang akan menjadi lawanku di empat lautan dan delapan gurun? Benar sekali. Bagaimana mungkin Lin Woody itu bisa dibandingkan denganmu, Tetua Longyi? Para anggota klan biru yang ada di sekitar tertawa semua. Karena pihak lain benar, dengan kekuatan dan latar belakang, Anda bisa menjadi sombong. Tetapi dengan kekuatan dan tanpa latar belakang, tidak peduli seberapa sombongnya Anda, Anda mungkin akan langsung ditampar sampai mati. Tidak ada seorang pun yang akan membiarkan orang dengan potensi seperti itu tumbuh dewasa. Longyi berkata dengan dingin, Jika dia berani muncul, aku bisa menamparnya sampai mati. Aku akan memberitahu di akibat menyinggung klan laut naga kita. Itu karena sekuat apapun dia, dia bukan tandingan kita. Para ahli klan naga di sekitarnya juga mendengus dingin. Mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Siapa yang ingin menamparku sampai mati? Pada saat ini, suara dingin menusuk terdengar. Orang-orang di aula tercengang. Sementara orang-orang ini berkumpul dan mengobrol, Lin Xuan dan dua orang lainnya telah tiba. Mereka langsung mengunci tempat Long Ao berada. Tempat itu dijaga ketat, tetapi bagaimana bisa menghentikan ketiga orang ini? Binatang hampa itu langsung diteleportasi ke aula. Ada beberapa orang di sekitar Long Ao yang dengan hati-hati merawatnya. Tiba-tiba mereka menoleh. Siapa itu? Long Ao juga mengangkat kepalanya. Matanya masih abu-abu tak tertandingi. Jelas bahwa hati daunnya belum pulih. Namun, karena dia pernah menjadi seorang ahli, instingnya mengatakan bahwa ada bahaya. Sebuah gada besi jatuh dan menghancurkan beberapa pembangkit tenaga ras naga yang sedang mengurus mereka menjadi kabut berdarah. Sementara itu, Liv Dao Denir melambaikan tangannya, melepaskan cahaya tak terbatas. Mereka membentuk formasi yang menyelimuti dunia. Lin Suan dan dua orang lainnya berjalan keluar. Itu kamu. Ketika Long Ao melihat ini, tubuhnya gemetar. Sialan, beraninya kau datang ke sini. Kau mau mati. Para pria, bunuh dia. Dia meraung dengan gila. Bocah nakal di depannya inilah yang menyebabkan dia menjadi seperti ini. Dia harus membunuhnya. Namun, Liv Dao Denir menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada gunanya. Kamu tidak bisa mengeluarkan suara apapun. Sialan, Liv Dao Denir, apakah kau akan membantu bocah nakal ini? Tahukah Anda apa akibat jika menyinggung saya? Pangeran naga telah dinobatkan. Jika kau menyinggung perasaanku, pangeran naga tidak akan membiarkanmu pergi. Mendengar ini, Liv Dao Denir mendengus dingin. Lin Suan juga memiliki ekspresi aneh. Dia berkata, tidak adakah seorang pun yang memberitahumu tentang penobatan itu? Apa yang mungkin terjadi selama penobatan? Pangeran naga pasti akan dimahkotai. Long Ao meraung dengan gila. Sun Kitian mendengus dingin. Dasar bodoh. Apakah ini penobatan? Saya bertarung dengan pangeran naga, dan pihak lainnya tidak melakukan apapun. Bukankah dia tidak dapat berbuat apa-apa padaku? Mendengar ini, Long Ao menjadi gila. Monyet di depannya dapat bersaing dengan pangeran naga. Terlebih lagi, kedengarannya kedua belah pihak berimbang. Sungguh lelucon. Pangeran naga adalah putra kaisar. Siapakah monyet ini? Dapatkah dia dibandingkan dengan putra kaisar? Pihak lainnya gila. Sun Kitian mendengus dingin. Belum lagi saya, kakak Lin lebih hebat lagi. Dia bertarung dengan pangeran naga, dan langsung melukainya. Apakah tamu? Long Ao benar-benar menjadi gila kali ini. Lin Xuan melukai pangeran naga. Sialan? Bagaimana itu mungkin? Tidak ada yang memberitahunya. Dia sama sekali tidak mempercayainya. Orang-orang ini pembohong. Mereka semua ada di sini untuk menghancurkan hati daunnya. Sebenarnya, wajar saja jika tidak ada yang memberitahunya. Kepercayaan diri Long Ao sebelumnya runtuh karena pukulan dan kemunduran. Jika dia diberitahu bahwa Lin Xuan mengalahkan pangeran naga, maka kepercayaan pihak lain mungkin tidak akan pernah pulih selama sisa hidupnya. Oleh karena itu, penguasa laut naga menutup rapat berita itu dan tidak mengizinkan siapapun memberitahu Long Ao. Sekarang setelah Long Ao mendengarnya, dia menjadi gila. Lin Xuan menatap pihak lain dan menggelengkan kepalanya dengan dingin. Kamu benar-benar menyedihkan. Apa bedanya kamu dengan sampah sekarang? Izinkan saya memberitahu Anda berita lainnya. Diriku yang sekarang juga telah dinobatkan menjadi raja. Status dan kekuatanku saat ini tidak lebih lemah dari pangeran naga sama sekali. Apakah kamu masih berani menjadi musuhku? Tubuh Long Ao bergetar saat dia meraum dengan gila. Mustahil. Pembohong, kau hanya ingin menghancurkan hati dauku. Lin Xuan mendengus dingin. Semut bodoh, aku akan membiarkanmu merasakannya. Ia melepaskan jejak aura, dan pada saat yang sama, ada cahaya mengerikan di matanya. Dia menatap ke depan. Pada saat ini, tubuh Long Ao bergetar. Dia menyadari bahwa orang yang dihadapinya tampaknya bukan seorang pemuda. Sebaliknya, yang ada adalah Kaisar Agung, Dewa Yang Agung dan Perkasa. Itu tidak mungkin. Dia ketakutan. Dia pernah merasakan perasaan ini dari pangeran naga sebelumnya. Hal itu membuatnya putus asa dan tidak mampu melawan. Sekarang, dia merasakannya lagi dari pihak lain. Mungkinkah anak ini benar-benar setara dengan pangeran naga? Tidak. Dia gila. Pada saat ini, Sun Kitian juga berjalan keluar, dan tubuhnya juga memancarkan tekanan. Long Ao memuntahkan seteguk darah. Kekuatan ini membuatnya tidak bisa melawan, dan dia hanya bisa melihat ke atas. Monyet ini juga memiliki aura seorang Kaisar. Sialan dua supremes muda ini. Bahkan aura Yewudao menjadi mengerikan, jauh melampaui dirinya. Long Ao benar-benar gila. Sebelumnya, dia tidak menganggap serius Yewudao dan Lin Suan. Namun kini, jurang pemisah di antara keduanya terlalu lebar. Dia sama sekali tidak bisa menerimanya. Engah. Saya tidak percaya. Dia muntah seteguk darah dan jatuh ke tanah. Cahaya di matanya. Sebelum menghilang, dia marah setengah mati. Apakah dia sudah meninggal? Lin Suan juga tercengang. Orang ini benar-benar berpikiran sempit. Dia bahkan bisa marah sampai mati. Sun Kitian juga merasakannya dan menggelengkan kepalanya. Jiwanya telah menghilang. Sungguh sia-sia. Yewudao juga mengerutkan kening. Long Ao selalu berjalan mulus dan tidak pernah mengalami kemunduran besar. Namun sekarang, dia telah mengambil nyawa pihak lainnya. Iya, itu menyelamatkan kita dari kesulitan melakukannya. Lin Suan mendengus dingin. Dengan lambayan tangannya, kekuatan reinkarnasi menyelimuti tubuh pihak lain. Lalu dia dibawa pergi. Dengan sekejap, makhluk hampa itu muncul, menyelubungi dan memindahkan mereka. Pada saat yang sama, di tempat klan naga laut menyembah tablet Giyok Jiwa. Di depan mereka, sebuah tablet Giyok Jiwa retak dan hancur. Wajah klan laut naga berubah. Apa yang terjadi? Ketika mereka melihat dengan seksama, mereka terkesiap. Ternyata tablet Giyok Jiwa Long Ao telah hancur. 5.083 Perubahan seperti itu membuat orang-orang dari klan naga laut tercengang. Wajah mereka berubah saat mereka dengan cepat memberitahu master klan laut naga. Orang-orang ini bergerak cepat. Di sisi lain, orang-orang di aula utama klan biru tercengang. Siapa itu? Serangkaian teriakan marah terdengar. Kemudian, kekuatan jiwa yang menggemparkan bumi menyerbu ke depan. Kekosongan di sekitarnya terus hancur. Terutama para ahli dari klan naga, aura mengerikan terpancar keluar dari diri mereka. Orang-orang klan biru terkejut karena yang menyerang bukanlah Longyi, melainkan seorang pemuda di sampingnya. Mereka tidak menyangka klan naga memiliki ahli yang begitu mengerikan. Si jenius dari klan naga berkata dengan dingin. Keluarlah, atau aku akan mencabik-cabikmu. Pada saat berikutnya, sebuah seringai terdengar di kehampaan. Kau bahkan tidak tahu di mana aku berada, dan kau berani mengucapkan kata-kata besar seperti itu. Kekosongan itu terbuka, dan beberapa sosok berjalan keluar. Itu kamu. Orang-orang di sekitar tercengang saat melihat sosok yang dikenalnya. Lin Suan, Lin Woody. Sialan, beraninya kau datang ke sini. Apa yang kau inginkan? Serangkaian teriakan marah terdengar. Orang-orang dari klan biru terkejut. Mereka tidak menyangka pihak lain akan datang tanpa sepengetahuan mereka. Sebelumnya, mereka telah membual kepada klan laut naga bahwa selama pihak lain keluar dari sekte, mereka akan menjadi orang pertama yang mengetahuinya. Kini, tindakan pihak lain telah menamparkan wajah mereka. Pemuda dari klan naga juga memiliki tatapan dingin di matanya. Dia tampak muda karena pil yang diminumnya dan teknik rahasia yang dipelajarinya. Usianya yang sebenarnya sudah tidak muda lagi. Meski tidak bisa dianggap sebagai orang tua, ia bisa dianggap sebagai pria parubaya. Berdasarkan identitasnya, dia adalah Paman Long Ao. Pada saat ini, dia menatap Lin Suan dengan kaget. Apakah ini orang yang telah dinobatkan sebagai raja? Suatu eksistensi yang dapat melawan kaisar naga. Kekuatan pihak lain tampaknya telah membekukan darah naganya. Terlalu kuat. Namun, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Dia bukan dari generasi muda, dan kekuatannya tidak dapat diukur oleh generasi muda. Oleh karena itu, ia yakin dapat mengalahkan partai lain dan bahkan menekannya. Jika dia bisa melakukannya, Pangeran Naga pasti akan berterima kasih padanya. Memikirkan hal ini, bibirnya melengkung membentuk senyum. Lin Woody, ada jalan menuju surga, tetapi kamu tidak mengambilnya. Sekarang, berlututlah dan terima kematianmu. Sambil bicara dia melancarkan serangan telapak tangan. Serangan ini mengguncang langit dan bumi, berubah menjadi gunung besar yang turun dari langit. Ada api yang mengerikan di atasnya, dan sangat dingin. Semut, hanya denganmu. Mata Lin Suan penuh dengan penghinaan. Bahkan Long Huang Zi saja bisa dikalahkan olehku, apalagi kau. Dengan lambayan lengan bajunya, pedangki yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dan berubah menjadi lautan pedangki yang mengerikan. Setiap pedangki sangat tajam. Pedangki yang mengerikan itu tampaknya mampu menghancurkan seluruh dunia. Suara yang menggetarkan bumi terdengar. Banyak orang terkejut. Banyak sekali susunan cahaya menyala di aula untuk melawan kekuatan ini. Orang-orang dari klan biru tampak dingin. Mereka siap menyerang bersama. Namun, Long Yi melambaikan tangannya untuk menghentikannya. Tidak perlu khawatir, orang yang menyerang itu bukan dari generasi muda. Dia adalah paman Long Ao, jadi dia percaya pada kekuatannya. Begitulah kejadiannya. Semua orang dari ras biru tertawa. Sosok seperti itu telah berkultivasi selama ribuan tahun lebih lama dari yang lain. Ditambah dengan garis keturunan naga, dia pasti bisa menekan Lin Woody. Setelah serangan itu, Yewudaw menatap medan perang dan menyipitkan matanya. Orang ini bukan orang biasa. Monyet mendengus dingin. Itu bukan apa-apa. Darah di tubuhnya setidaknya berusia 4.000 tahun. Dia bukan dari generasi muda. Kalau tidak, dia akan terbunuh oleh pukulan ini. Nak, kau menarik. Kau benar-benar bisa menahan seranganku. Pria itu berteriak dingin. Kalau begitu, coba lagi gerakanku ini. Dia mengayunkan tinjunya, mengubahnya menjadi kepala naga yang menyerbu. Dia ingin menghancurkan pedangki yang memenuhi langit. Mata Lin Swan bersinar dengan cahaya dingin saat dia mendengus dingin. Telapak tangannya berubah menjadi segel iblis. Segel setan. Segel hitam itu hancur dan hancur berkeping-keping. Kekosongan. Kepala naga itu hancur berkeping-keping. Tidak hanya itu, tubuh paman Long Ao bergetar dan pada saat berikutnya, dia terkoyak. Jiwanya pun hancur berkeping-keping dalam sekejap. Teriakan memilukan terdengar dan membuat orang-orang di sekitarnya tercengang. Apa yang sedang terjadi? Apakah orang ini sudah meninggal? Mustahil. Para tetua klan naga lainnya tiba-tiba berdiri, semuanya tercengang. Orang-orang dari klan biru juga tercengang. Bahkan Long Yi pun tercengang. Dia tahu kekuatan orang yang menyerangnya. Dia jelas jauh melampaui generasi muda. Namun sekarang, dia langsung dibunuh oleh seseorang yang menggunakan segel persegi besar. Mungkinkah kesenjangannya benar-benar sebesar itu? Atau apakah mereka ceroboh dan meremehkan musuh? Jika yang kedua, maka mereka bisa menerimanya. Tetapi jika kesenjangannya benar-benar terlalu besar, maka mereka tidak dapat menerimanya. Seberapa kuat Lin Woody ini? Bagaimana mungkin semut seperti itu layak bertarung denganku? Lin Suan menarik kembali segel iblis dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Tatapannya menyapu sekeliling, dan mereka yang diselimuti tatapannya merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Satu persatu, mereka terus mundur. Tatapan itu seakan membelah mereka menjadi dua. Orang-orang klan naga menggertakkan giginya. Wajah Long Yi bahkan lebih serius. Sebelumnya mereka masih merasa tidak puas dengan cedera dan kekalahan pangeran naga. Tetapi sekarang, mereka akhirnya tahu bahwa orang di depan mereka tidak mengandalkan keberuntungan, tetapi kekuatan sejati. Kekuatan lawan berada di luar imajinasi mereka. Apa yang kamu lakukan di sini? Pemimpin klan biru berteriak dingin. Lin Suan berkata, Aku di sini untuk memberitahumu bahwa Long Ao telah dikirim ke neraka olehku. Apa? Orang-orang di sekitarnya tercengang. Wajah para anggota klan biru berubah drastis. Ketika penguasa laut naga pergi, dia secara khusus memerintahkan mereka untuk menjaga Long Ao dengan baik. Mereka setuju dengan yakin karena ini adalah best scam mereka. Tidak seorang pun bisa datang ke sini untuk menyakiti Long Ao. Tapi sekarang, Lin Suan benar-benar memberitahu mereka bahwa Long Ao telah jatuh. Ini tidak mungkin. Orang-orang klan biru meraung gila dan segera pergi untuk menyelidiki. Tak lama kemudian, berita itu menyebar. Tidak bagus, Tuan Muda Long Ao telah jatuh. Ketika kata-kata ini keluar, orang-orang dari klan naga menjadi gila. Orang-orang dari klan biru putus asa. Long Yi sangat marah. Kau mencari kematian. Hati Dao Long Ao hancur, tetapi masih ada kemungkinan untuk pulih. Namun, kini semuanya telah berakhir. Ia tak sanggup menanggungnya. Kemarahan sang naga, gemuruh lautan. Dengan suara gemuruh, seluruh Aola berubah menjadi lautan. Pusaran air laut yang besar langsung menyelimuti Lin Suan. Di pusaran air itu, muncul 36 bayangan naga. Kekuatan yang terbentuk cukup untuk menghancurkan segalanya. Saat dia menyerang, itu adalah pukulan yang fatal. Itu sudah cukup untuk menunjukkan betapa marahnya Long Yi. Ingin membunuhku, hanya denganmu. Mata Lin Suan memancarkan cahaya yang sangat mengerikan. Api yang mengerikan muncul di tubuhnya. Dia menggunakan tubuh Ilahi Sembilan yang secara ekstrim. Bakarlah aku. Dengan raungan marah, hantu Sembilan Matahari menyelimuti. Membombardir air laut, air laut dengan cepat menguap. Adapun Lin Suan, dia menebas dengan pedangnya. 5.084 Long Yi terkejut, dia tidak bisa membayangkan bahwa api di tubuh pihak lain begitu mengerikan. Ia dapat dengan mudah memblokir skill pamungkas yang dilepaskannya. Yang lebih mengejutkannya adalah pedang pihak lain itu tidak terkalahkan. Bahkan dia terkejut dengan hal ini. Tanpa sadar, mereka menghindar ke samping. Dia menghindari pedang itu. Akan tetapi, ekspresinya menjadi sangat buruk. Dia menghindar, menunjukkan bahwa dia takut pada pihak lain. Benar saja, bibir Lin Suan melengkung membentuk senyum menghina. Long Hai, bahkan figur generasi tua pun tidak sanggup melakukannya. Bocah sialan, kau sedang mencari kematian. Long Yi mendengus dingin. Aku tidak pandai dalam seni absolut semacam ini. Aku akan beritahu kau, betapa hebatnya aku. Cahaya laut yang amat mengerikan meledak dari matanya. Mata naga laut. Sepasang mata itu sangat aneh. Semua orang merasakan tekanan jiwa mereka. Sungguh kekuatan jiwa yang mengerikan. Ini adalah teknik mata. Long Yi adalah seorang ahli teknik mata. Apakah dia akan menggunakan teknik mata seperti itu untuk langsung membunuh pihak lain? Merasakan teknik mata yang sangat kuat itu, Lin Suan memasang ekspresi aneh. Bersaing dengan teknik mata. Dia pun tidak lemah. Teknik matanya adalah mata ilahi rahasia surgawi. Sebelumnya, dia telah menyerap cukup banyak kekuatan reinkarnasi di neraka. Pada saat ini, itu telah menjadi sangat menakutkan. Baiklah, akan ku beritahu kau apa itu mata dewa yang sejati. Cahaya keemasan yang amat menakutkan melintas di mata Lin Suan. Saat tatapan emas ini muncul, ia menyapu kehampaan. Semua orang merasakan ketakutan sekali lagi. Orang-orang dari klan biru juga terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa selain fisiknya yang kuat. Teknik matanya juga sangat mengerikan. Di belakangnya, si monyet merasakan kekuatan ini dan tertawa. Teknik mata saudara Lin tidak lebih lemah dari mata surgawi marsial daosaya. Huff, ku rasa anggota klan naga ini akan bernasib sial. Kekuatan reinkarnasi di mata Lin Suan berubah menjadi gunung dan menekan laut biru di depannya. Kedua teknik mata bertabrakan di udara, memancarkan aura yang sangat mengerikan. Mundur. Orang-orang klan biru segera mundur dan mulai memblokir. Kekuatan tak kasat mata ini, bahkan sebuah formasi mungkin tidak dapat menghalanginya. Darah banyak orang mendidih. Wajah beberapa orang menjadi pucat dan langsung pingsan. Ada juga yang memuntahkan darah dalam jumlah banyak. Wajah mereka dipenuhi ketakutan. Pemimpin ras biru menatap langit. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Bisakah gerakan ini membunuh Lin Woody? Teriakan terdengar di langit. Pemimpin ras biru sangat gembira. Hebat, Lin Woody terluka. Akan tetapi, ia segera menemukan bahwa hal itu tidak benar. Lin Suan berdiri di sana dengan kedua tangan terlipat di belakang punggungnya. Matanya bersinar dengan cahaya yang tajam, seolah-olah dia adalah dewa. Orang yang berteriak itu adalah Long Yi. Bagaimana ini mungkin? Pemimpin ras biru tidak dapat mempercayainya. Long Yi, itulah ahli sejati yang tak tertandingi dari klan naga. Dia telah menggunakan teknik mata terhebatnya, tetapi dia masih terluka. Bagaimana ini bisa terjadi? Long Yi juga tidak berani mempercayainya. Namun, kekuatan yang terkandung dalam puncak gunung itu sangat menakutkan. Seolah-olah dia ingin mereinkarnasi jiwanya. Dia terluka dan terus muntah darah. Sialan, apa itu tadi? Kekuatan reinkarnasi. Anda benar-benar dapat menggunakan reinkarnasi. Bagaimana Anda mendapatkan kekuatan ini? Dia benar-benar gila. Mungkinkah keterampilan unik yang dimilikinya adalah kaisar reinkarnasi? Namun, seharusnya tidak demikian. Semua keterampilan mistik raja yang digunakan pihak lain sebelumnya dipenuhi dengan ki iblis yang sangat kuat. Itu pasti dari alam iblis. Namun, mengapa pihak lain menggunakan teknik mata yang mengerikan seperti itu? Apakah orang ini punya kelemahan? Semut. Bahkan kaisar klan nagamu pun dikalahkan olehku. Apakah kau pikir kau bisa melawanku? Long Yi meraung. Dia menoleh untuk melihat pemimpin ras biru dan meraung dengan gila. Apa yang Anda tunggu? Cepatlah kerahkan seluruh kekuatan klanmu dan kalahkan dia. Jangan bunuh dia. Aku ingin dia hidup. Aku ingin mencari tahu rahasia di tubuhnya. Pria muda di depan mereka punya terlalu banyak rahasia. Mereka harus mencari tahu. Pemimpin ras biru kembali sadar. Ia meraung ke langit dan menyerang. Dia sendiri menyerang lebih agresif. Namun, kekuatan ruang muncul di tubuh Lin Suan dan yang lainnya dan perlahan memudar. Apakah mereka ingin pergi? Pada saat ini, ahli kuat lainnya menyerang dari jauh. Orang-orang dari ras biru benar-benar marah. Mereka menyegel dunia dalam es. Wajah Lin Suan muram. Semuanya, jangan menahan diri. Lin Suan melemparkan guci penelan surga. Sebuah pusaran hitam menyapu ke depan. Monyet itu meraung marah, dan tongkat besinya melambung ke langit. Ia berubah menjadi jutaan mil, menghancurkan kehampaan. Yehudao melemparkan hantu raja abadi, tinjunya menyapu ke segala arah. Istana-istana dalam jumlah besar hancur. Ketiganya benar-benar terlalu kuat, semuanya menggunakan kemampuan ilahi tingkat kaisar. Langit runtuh dan bumi retak, menghalangi serangan di kejauhan. Pada saat yang sama, sosok mereka menghilang. Pada saat ini, beberapa orang suci agung yang menakutkan dari ras biru tiba. Mereka menghancurkan kehampaan, ingin menghentikan mereka. Namun sudah terlambat. Sialan, apakah mereka membiarkannya lolos? Ras biru meraung dengan ganas. Keempat orang suci agung puncak menyerang bersama-sama, menyapu. Namun tidak lama kemudian mereka kembali sambil menggelengkan kepala. Bocah itu menggunakan kekuatan ruang untuk melarikan diri. Apa yang sedang terjadi? Pemimpin ras biru juga terkejut. Mungkinkah klan gu diam-diam membantunya? Longyi meraung dengan marah. Tidak peduli siapa orang itu, dia harus membunuhnya. Lin Wudi, monyet, Ye Udao, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Perlombaan naga laut kami akan menunjukkan kepada Anda apa itu keputusasaan. Ketika orang-orang ras biru mendengar ini, mereka mendesah dalam hati. Beberapa dari mereka menggelengkan kepala. Meskipun ras naga laut kuat, apakah ketiganya lemah? Lin Swan dan monyet itu jelas berada pada level Kaisar. Ye Udao tidak menggunakan kekuatan penuhnya, tetapi dia juga mengolah sutra Kaisar. Terlebih lagi, ia memiliki keluarga Kaisar yang hebat di belakangnya. Beranikah ras naga laut memulai perang habis-habisan dengan pihak lain. Jadi kali ini, Long Ao mati sia-sia. Segera kirim pesan ke penguasa laut naga. Berita itu langsung menyebar. Penguasa laut naga di dinasti 10.000 naga segera kembali setelah menerima berita tersebut. Ketika dia kembali, dia meraung ke langit. Sialan, Long Ao sudah jatuh. Bahkan mayatnya sudah tidak ada. Mayatnya dibawa pergi oleh pihak lain. Membunuh. Dia memimpin para ahli ras naga laut dan menyerang Sekte Dao. Pada saat ini, semua orang di kota Holi abis mendongak. Ya Tuhan, apakah orang-orang ras naga laut akan berperang dengan Sekte Dao? Berhenti, apa yang kamu inginkan? Orang-orang Sekte Dao mengerutkan kening. Pihak lain dipenuhi dengan niat membunuh dan telah menyerang Sekte Dao mereka. Apakah mereka meremehkan mereka? Meskipun ada leluhur tua di antara mereka yang mendukung pangeran naga, itu tidak berarti bahwa ras naga laut berada di atas mereka. Di mana Lin Suan, katakan padanya untuk keluar dan mati. Sang penguasa laut naga meraung dengan gila. Di kota kuno, banyak sekali orang yang bergegas untuk menonton. Ketika mereka mendengar ini, mereka bahkan lebih terkejut. Lin Suan, pihak lain ada di sini untuk Lin Suan. Mungkinkah pangeran naga ingin membunuh Lin Suan? Para tetua Sekte Dao juga mengerutkan kening. Lin Suan sama pentingnya. Dia mendapat dukungan dari leluhurnya yang tua. Tentu saja mereka tidak akan membiarkan pihak lain terluka. Mengapa Anda mencari Lin Suan? Aku ingin dia mati. Aku ingin dia masuk ke delapan belas tingkat neraka. Sang penguasa laut naga meraung dengan gila. Pada saat yang sama, dia mengirimkan transmisi suara kepada orang-orang di Istana Naga, meminta mereka untuk segera mencari Sekte Dao. 5085 Orang-orang Dao semakin mengernyit saat mendengar itu. Dia ingin membunuh Lin Suan. Bahkan lebih mustahil bagi mereka untuk mengizinkannya masuk. Siapapun yang menghentikanku akan masuk neraka. Niat membunuh yang amat mengerikan meletus dari tubuh penguasa Long Hai dan menyapu sembilan surga. Ekspresi semua orang berubah. Orang-orang Dao juga menghadapi musuh besar. Apakah Anda ingin memulai perang dengan Sekte Dao? Bagaimana kalau memulai perang? Penguasa Long Hai sangat mendominasi. Di belakangnya adalah Istana 10.000 Naga dan Pangeran Naga. Dia tidak takut terhadap apapun. Namun, pada saat ini, kekosongan itu terbuka dan teriakan dingin terdengar. Jika kamu ingin mati, aku akan penuhi keinginanmu. Kemudian sebuah tinju dilontarkan, menyebabkan langit runtuh dan bumi terbelah. Di kejauhan, orang-orang yang menyaksikan pertempuran itu gemetar. Sungguh mengerikan. Itu adalah puncak grit sage lainnya. Penguasa Long Hai meraung marah dan menyerang dengan cakar naga raksasa untuk melawannya. Keduanya bertabrakan dan kekuatannya menghilang di langit pada saat yang sama. Darah penguasa Long Hai mendidih dan cahaya yang amat mengerikan keluar dari matanya. Dia menatap lurus ke depan. Sepasang tangan besar merobek kekosongan di depan dan leluhur liar yang buas berjalan keluar. Jika keberani melangkah maju, jangan salahkan aku karena menghajarmu hingga berkeping-keping. Leluhur savage wilderness sangatlah mendominasi. Pertama-tama, ini adalah wilayah Dao dan orang-orang yang di bawah pihak lain tidak cukup untuk dilihat. Kedua, meskipun kedua pihak merupakan puncak orang bijak agung, dia telah berada di wilayah ini selama bertahun-tahun. Pihak lainnya masih jauh dari sebanding dengannya. Tuan Long Hai sangat marah hingga muntah darah. Sebagai pemimpin suatu ras, kapankah dia pernah dipandang rendah seperti ini? Akan tetapi, dia juga tahu bahwa ini bukanlah tempat baginya untuk bersikap kurang ajar. Dia berkata dengan dingin, Lin Suan membunuh anakku, Long Ao. Long Ao juga seorang pangeran Daomu. Apakah kamu tidak akan menanyakannya? Lin Suan telah melanggar aturan. Saya tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi sekte Daomu harus menghukumnya. Saat kata-kata itu keluar, orang-orang di sekitarnya juga terkejut. Tidak mungkin, benar-benar ada hal seperti itu. Sungguh tidak masuk akal. Sebelumnya, hati Daomu Long Ao dilumpuhkan oleh Lin Suan dan sekarang dia dibunuh oleh Lin Suan. Tak heran Tuan Long Hai begitu marah. Leluhur Savage Wilderness berkata dengan dingin, apakah kau punya bukti? Master Laut Naga berkata, tentu saja ada. Suruh Lin Suan keluar, aku akan menghadapinya. Kamu terlambat. Lin Suan sudah meninggalkan Dao. Kiri, apakah dia melarikan diri karena rasa bersalah? Kemana dia pergi? Atau Anda ingin melindunginya? Sang Raja Laut Naga meraung dengan geram. Sang Penguasa Liar mendengus dingin. Apa, kau meragukanku? Tubuhnya memancarkan kekuatan yang amat mengerikan, menyebabkan langit di sekitarnya runtuh dan bumi retak. Para anggota suku Naga juga mulai gemetar ketakutan. Aura ini sungguh mengerikan. Dia berada di atas mereka. Itu membuat mereka mustahil untuk memblokirnya. Pemimpin klan, pihak lain terlalu kuat. Mengapa kita tidak pergi dulu dan meminta dunia fantasi leluhur untuk menyelidikinya? Seseorang di sampingnya mengingatkannya. Wajah penguasa Laut Naga tampak dingin. Dia melambaikan lengan bajunya dan berbalik untuk pergi. Setelah kembali, ia mengundang leluhur tua dunia fantasi. Jawaban yang diberikan leluhur dunia fantasi kepadanya adalah bahwa Sekte Dao tidak dapat lagi merasakan aura Lin Suan. Dia tidak terlihat di seluruh kota kuno Yuan Suu. Mereka tentu saja mempercayai kata-kata leluhur dunia fantasi. Sang Master Laut Naga meraung. Sialan, dia benar-benar pergi. Dia pasti menggunakan susunan teleportasi di Sekte Dao. Cepat pergi dan selidiki. Bahkan jika dia lolos sampai ke ujung bumi, aku akan menemukannya dan menumpasnya. Orang-orang penguasa Laut Naga bergerak cepat. Beberapa tetua klan Naga Laut bergegas memberi tahu mereka. Namun, mereka menemukan bahwa Master Laut Naga telah menerima berita itu. Lebih jauh, yang mengejutkan mereka, Master Laut Naga telah menerima berita itu. Penguasa Laut Naga sama sekali tidak menangkap musuhnya. Dia begitu marah hingga hampir muntah darah. Mereka tercengang. Setelah Lin Suan dan yang lainnya membunuh Long Ao, mereka meninggalkan klan biru. Setelah pergi, dia pergi bersama monyet, Yehudao, dan yang lainnya. Mereka akan bertemu lagi setelah menerobos ke alam Sagi Agung. Kemudian, dia berteleportasi kembali ke Divine Union, membawa katak dan naga merah, dan menemukan Safagelord. Dia langsung menggunakan susunan teleportasi super dan meninggalkan benua ini. Neraka. Suku mayat hidup. Pada hari ini, banyak pembangkit tenaga listrik pindah. Ekspresi mereka serius dan mata mereka tampak dipenuhi kekaguman dan kegembiraan. Apakah dia di sini? Seseorang berbisik. Seorang tetua mengangguk. Segera. Setelah sekitar setengah hari, suara rendah terdengar dari jauh. Orang-orang suku mayat hidup mengangkat kepala mereka untuk melihat ke langit. Pemimpin klan suku mayat hidup keluar secara pribadi untuk menyambutnya. Di belakangnya berdiri banyak tetua suku mayat hidup. Jika klan dan sekte lain di dunia bawah melihat pemandangan semega itu, mereka pasti akan terkejut. Suku mayat hidup adalah suku primordial. Seberapa kuatkah mereka? Siapa yang mereka sambut sekarang? Sebuah kereta perang turun dari langit. Kereta perang itu sangat aneh. Setengahnya berwarna hitam, dan setengahnya lagi berwarna putih. Tampaknya telah berubah menjadi Yin dan Yang. Kereta perang itu berhenti saat jaraknya tinggal satu meter dari tanah. Aura mengerikan menyebar ke segala arah. Pemimpin klan suku mayat hidup melangkah maju dan tersenyum. Peri Yunsi, kami telah lama menunggumu. Empat sosok berdiri di sekitar kereta perang. Empat orang bijak agung mengenakan topeng dan aura mereka sama-sama menakutkan. Pada saat ini, pintu kereta perang terbuka dan seorang wanita keluar. Wanita ini bahkan lebih aneh lagi. Separuh wajahnya suci bagaikan malaikat, sedangkan separuhnya lagi menakutkan bagaikan setan. Saat dia muncul, banyak jenius muda dari suku mayat hidup terkejut. Raut wajah mereka berubah ketakutan, bahkan para tetua pun tercengang. Pemimpin klan suku mayat hidup berkata, Peri Yunyi, ini. Wanita di depan berkata dengan dingin. Jangan khawatir, aku telah mencapai momen kritis dalam mengembangkan sifat mistikku. Itulah sebabnya aku memiliki kesan seperti itu. Begitu ya, pemimpin klan suku mayat hidup tentu tahu tentang identitas dan latar belakang wanita ini. Oleh karena itu, dia tidak terkejut. Dia berkata, Peri Yunyi, ku mohon. Sebagai pemimpin klan suku mayat hidup, dia sangat menghormatinya. Para jenius dari suku mayat hidup juga bingung. Wanita ini juga berasal dari generasi muda. Mengapa pemimpin klan mereka begitu takut padanya? Bagaimana dengan latar belakangnya, mereka telah mendengar sedikit tentang hal itu? Jenius nomor satu di klan mereka, Undet Abis, pernah bertunangan. Pihak lainnya adalah seorang jenius dari suku primordial tertentu. Namun, Undet Abis tiba-tiba runtuh. Suku mayat hidup telah memberitahu pihak lain tentang berita ini. Perkelahian tidak dapat dilanjutkan. Sekarang setelah suku primordial tiba, wanita ini pastilah tunangan Undet Abis. Yun Yue berjalan ke Aula Utama. Empat pengawal yang mengikutinya berdiri di luar untuk menjaganya. Pemimpin klan suku mayat hidup dan beberapa tetua inti masuk. Yang lainnya semua terhalang di luar. Setelah masuk, pemimpin klan suku mayat hidup menghela nafas. Kami turut prihatin dengan Abis mayat hidup. Ekspresi Yun Yue berubah dingin. Siapa yang membunuhnya? Meskipun kami belum menikah, dia tetap tunanganku. Siapapun yang membunuhnya, aku akan membalasnya. Suku Gemini takdir kita tidak akan pernah membiarkan musuh kita pergi. Saat dia berbicara, cahaya di tubuhnya menjadi lebih menakutkan. Separuhnya tampaknya akan naik ke keabadian, sedangkan separuhnya lagi tampaknya akan jatuh ke neraka selamanya. 5.086 Pemandangan ini menyebabkan para tetua di sekitarnya menghirup udara dingin. Mereka harus mengakui bahwa wanita ini sungguh menakutkan. Pemimpin Undead Spirits tampaknya melihat harapan. Dia mengatakan bahwa orang yang membunuh Ling Yuan juga seorang jenius muda. Namanya adalah Lin Woody. Lin Woody, Yun Si Yue mengerutkan kening. Sungguh nama yang sombong. Apa latar belakang orang ini? Apakah dia tahu identitas dan latar belakangnya? Dia bertanya. Pemimpin roh mayat hidup mengatakan bahwa dia tidak tahu. Sebelumnya, dia adalah anggota kuil pembunuhan. Kemudian, dia berselisih dengan kuil pembunuhan pasir dan meninggalkan dunia bawah. Setelah mendengar ini, Yun Yue semakin mengerutkan kening. Dia menepuk tangannya dengan lembut dan berkata, Masuklah. Pintu aula terbuka, dan ada empat penjaga di luar. Salah satu dari mereka masuk. Penjaga ini mengenakan topeng perunggu. Setelah masuk, dia bertanya. Putri, ada apa? Yun Yue bertanya. Pernahkah kamu mendengar tentang Lin Woody? Setelah mendengar ini, mata penjaga itu berkedip. Dia baru saja mendengar nama ini. Oh. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Yun Yue menjelaskan secara rincin. Belum lama ini, berita datang dari kota kuno Seinyuan bahwa pangeran naga berhasil dinobatkan. Pada saat yang sama, orang lain dinobatkan sebagai raja pada hari yang sama. Dia juga berasal dari sekte jalan dan namanya Lin Woody. Sekte pat menobatkan dua raja dalam satu hari. Berita ini tidak hanya menyebar ke seluruh kota kuno, tetapi juga ke segala arah. Bahkan banyak orang di Myriad Wars telah mengetahui berita tersebut. Setelah klan mayat hidup mendengar ini, mereka menghirup udara dingin. Lin Woody telah dinobatkan menjadi raja. Apakah dia mampu bersaing dengan Kaisar? Ini bukan kabar baik bagi mereka. Yun Yue juga bertanya, selain Lin Woody, apakah kamu tahu hal lain? Penjaga itu menggelengkan kepalanya. Dia bisa membunuh jenius nomor satu dari Undead Spirit. Kekuatannya hampir setara dengan Kaisar, jadi orang yang paling mungkin adalah Lin Woody. Setelah mendengar ini, Yun Yue menarik nafas dalam-dalam, dan cahaya yang sangat tajam keluar dari matanya. Seorang raja yang dimahkotai. Huff, bisakah kamu menjadi sombong hanya karena kamu begitu? Klan Gemini Destiniku dapat mengendalikan hidupmu. Kecuali jika Anda memiliki klan Kaisar sebagai latar belakang Anda, Anda pasti akan mati. Tampaknya meskipun Lin Xuan dinobatkan sebagai raja, klan Gemini takdir tidak bermaksud melepaskannya. Para roh mayat hidup mengepalkan tangan mereka. Tampaknya mereka hanya bisa mengandalkan wanita di depan mereka ini. Setelah itu, anggota Twins of Destiny pergi. Setelah meninggalkan dunia bawah, mata Yun Yue bersinar dengan cahaya yang tajam. Cari keberadaan Lin Woody dan bertindak segera saat ada kesempatan. Jangan bunuh dia, biarkan dia tetap hidup untuk menekannya. Agar orang ini mampu bersaing dengan putra mahkota, dia pasti mempunyai banyak rahasia. Begitu kita mendapatkan rahasianya, kita akan membunuhnya. Ya, penjaga itu membungkuk dan setuju. Mengenai hal ini, Lin Xuan tidak tahu. Dia juga tidak tahu bahwa dia sedang diawasi oleh si kembar takdir. Pada saat ini, setelah teleportasi tanpa akhir, mereka akhirnya berhenti. Sebuah pusaran muncul di udara. Beberapa tokoh muncul. Lin Xuan berdiri di sembilan surga dan melihat ke bawah. Merasakan aura tempat ini, ia pun berdecak kagum. Mereka telah meninggalkan benua Yao Guang, jauh dari kota Sucijauh. Mereka tiba di benua lain. Tempat ini juga merupakan bintang kaisar terkubur yang disebut benua Giyok Horizontal. Ayo pergi. Lin Xuan melambaikan tangannya. Kodok dan naga merah juga mengikuti. Waiti juga melompat keluar, tampak sangat bahagia. Kelompok itu terbang ke kejauhan. Setelah beberapa hari, mereka berhenti. Mereka menemukan bahwa ada sejenis batu Giyok di hutan depan. Itu adalah sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Jenis Giyok ini mirip dengan kristal ilahi. Batu Giyok ini bening dan mengandung energi yang kuat. Tidak heran disebut benua Giyok Horizontal. Ternyata memang punya kekuatan seperti itu. Lin Xuan melambaikan tangannya dan memegang sepotong batu Giyok di tangannya. Dia merasakan beberapa informasi. Tampaknya setiap benua memiliki sumber daya yang berbeda. Kekuatan baru ini mampu menyebabkan kekuatan dalam tubuhnya mendidih. Kali ini, dia akan menerobos ke alam sage agung di benua Giyok Horizontal. Kemudian, dia akan membunuh dan bertarung kembali dengan pangeran naga. Nak, lihat aku. Pada saat ini, naga merah berjalan keluar. Dia melambaikan tangannya dan mengeluarkan susunan cakram, mulai mencari sesuatu. Selama kurun waktu ini, naga merah sangat misterius. Ia tampaknya terpengaruh oleh Lin Xuan dan pangeran naga yang dianugerahi gelar raja. Naga merah juga bekerja keras untuk berkultifasi. Namun, kultifasinya tidak meningkat. Dia tampaknya sedang meneliti formasi. Lin Xuan meliriknya dengan rasa ingin tahu. Formasi baru macam apa yang sedang kamu teliti? Naga merah berkata dengan bangga. Nak, awas. Kultifasi benhuang tidak lebih lemah darimu. Jika saatnya tiba, benhuang juga akan menekan seorang kaisar. Saat dia berbicara, susunan cakram di tangannya berputar cepat. Tampaknya ada gambar naga yang berputar di sekitarnya. Ayo pergi. Kepala naga itu menunjuk ke suatu arah. Naga merah itu terbang dengan cepat. Lin Xuan dan katak itu mengikuti dengan rasa ingin tahu. Setelah terbang sekitar setengah hari, naga merah berhenti. Ada barisan pegunungan yang tak berujung di depan mereka. Naga merah terus bergerak. Ketika mereka sampai di pegunungan ke-24, dia berkata, ini dia. Katak itu berkata, Ruzilong, apa yang sedang kamu lakukan? Apakah ada harta karun di sini? Siaobudian, coba lihat. Lin Xuan juga melihat ke arah Siaobai. Dalam hal mencari harta karun, Siaobai adalah seorang ahli. Namun, Siaobai bingung. Wah, tidak ada yang enak di sini. Sialan, Ruzilong, bisakah kau melakukannya? Katak itu bertanya. Naga merah berkata, apa yang diketahui monyet kecil ini? Dia ahli dalam menemukan buah roh. Aku juga mencari harta karun, tapi Siaobai tidak tertarik. Saya mencari urat nadi roh langit dan bumi. Tahukah kamu apa yang baru saja aku gunakan? Mencari naga dan memperbaiki pembuluh darah. Ini adalah metode yang hebat. Jika dipraktikan secara ekstrim, seseorang dapat disebut sebagai guru surgawi. Dengan kekuatan langit dan bumi, itu sudah cukup untuk menekan segalanya. Pada saat itu, Benhuang akan menjadi guru surgawi long. Secara spesifik, Lin Suan juga bingung. Naga merah menjelaskan secara rincin, dan Lin Suan juga terkejut. Ternyata ini adalah kekuatan yang melampaui kekuatan formasi. Pada level mereka, formasi susunan yang mereka buat sangatlah mengerikan. Lin Suan bahkan telah melihat formasi Kaisar Agung, dan itu bahkan lebih mengerikan. Namun, ada cara lain untuk mengatur formasi. Yaitu dengan langsung menggunakan gunung dan sungai, urat nadi roh dan urat nadi naga sebagai bukti, serta menggunakan langit dan bumi, matahari, bulan dan bintang sebagai kekuatan untuk membentuk formasi. Orang-orang ini berkultifasi hingga ke tingkat yang mengerikan dan disebut Earth Master. Pada tingkat yang mengerikan, mereka disebut Heavenly Master. Seorang guru surgawi sudah cukup untuk membuat panik banyak keluarga di zaman kuno terpencil. Naga merah sedang menggunakan metode ini sekarang. Lin Suan juga terkejut. Dia tidak menyangka pihak lain memiliki teknik rahasia seperti itu. Apakah kamu mencari urat nadi naga? Lin Suan bertanya. Naga merah menunjuk ke puncak gunung di bawah dan berkata, Bukan, itu urat batu giok. Bukankah kamu pernah menemukan sepotong batu giok sebelumnya? Ada urat giok lengkap di sini. Apa yang kamu tunggu? Cepat lakukan. Katak itu tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Matanya merah. Jika mereka bisa mendapatkan urat batu giok sebesar itu, tentu saja kultivasi mereka akan meningkat. 5087. Sekelompok orang itu terbang menuruni puncak gunung. Ketika mereka tiba di dasar puncak gunung, mereka tercengang. Karena mereka menemukan lebih banyak orang yang berdatangan dari jauh. Aura orang-orang ini sangat menakutkan, dan jumlah mereka cukup banyak. Tampaknya mereka menjadi kekuatan yang menakutkan. Pemimpinnya adalah seorang pria berambut pendek. Setelah dia tiba, dia mengerutkan kening dan menatap Lin Suan dan dua orang lainnya. Siapakah kalian? Tanyanya dengan dingin. Katak itu mendengus dingin. Siapa kalian? Kamilah orang pertama yang menemukan tempat ini. Begitu dia mengatakan itu, orang-orang di seberang sana semua menghunus pedang mereka. Mungkinkah rahasia itu ditemukan oleh mereka? Jika memang begitu, mereka tidak bisa membiarkan mereka hidup. Pria berambut pendek di depan melambaikan tangannya dan berkata, wajah kalian sangat asing. Kalian seharusnya tidak berasal dari daerah ini, kan? Aku akan memberimu kesempatan. Cepat menghilang dari hadapanku dan aku bisa menyelamatkan nyawamu. Jika tidak. Dia tidak meneruskan ucapannya, tetapi cahaya yang amat dingin muncul di matanya. Itulah kekuatan guntur dan kilat. Sungguh mengerikan. Asal-usul pria berambut pendek ini sangat luar biasa. Dia berasal dari klan petir dan telah menguasai dao petir. Terlebih lagi, garis keturunannya sangat mengerikan. Konon, saat ia lahir, ia ditemani oleh awan petir. Orang-orang dari klan petir mengira bahwa ini adalah fenomena langit dan bumi dan dia akan bersinar di masa depan. Oleh karena itu, Patriar klan guntur secara pribadi memberinya nama Lei Yun. Lei Yun telah menunjukkan bakat yang luar biasa sejak dia masih muda. Dia mampu mengendalikan guntur yang mengerikan di usia muda. Tidak menjadi masalah baginya untuk melawan mereka yang levelnya lebih tinggi. Hanya sedikit orang yang levelnya setara dengannya. Dia tumbuh seperti itu. Dia tidak pernah terkalahkan dan menjadi salah satu jenius terbaik di generasinya. Pada saat ini, matanya memancarkan guntur. Menurutnya, tiga orang di depannya pasti akan berlutut patuh dan pergi. Karena pihak lain sama sekali tidak dapat menahan kekuatan gunturnya. Namun, dia ditakdirkan untuk kecewa. Lin Suan menyipitkan matanya. Apakah pihak lain mengancamnya? Mata pihak lain dipenuhi dengan guntur. Apakah mereka ingin dia menyerah dan berlutut? Huff Jejak cahaya kemasan muncul di matanya, dan dengan kekuatan reinkarnasi, dia juga menyerbu. Itu bertabrakan dengan guntur pihak lain. Dalam sekejap, sebuah retakan besar terbentuk di kehampaan. Ekspresi Lei Yun berubah. Dia menyadari bahwa pihak lain tidak berlutut. Sebaliknya, mereka menyerangnya. Tatapan mata pembunuh dari pihak lain membuat jiwanya terguncang. Dia meraung marah dan ingin membalas, tetapi dia menyadari bahwa jiwa pihak lain lebih mengerikan dari yang dia bayangkan. Kekuatan yang terkandung dalam tatapan itu bagaikan seratus ribu gunung yang menyebabkannya hancur. Wah! Suara rendah terdengar. Lei Yun segera mundur. Dia memuntahkan seteguk darah, dan cahaya berdarah muncul di matanya. Apa yang sedang terjadi? Wajah orang-orang di belakangnya berubah drastis, dan mereka bergegas mendukungnya. Kamu terluka. Sialan! Kau berani bergerak. Mereka meraung gila saat menatap Lin Suan. Pada saat yang sama, mereka sangat terkejut. Mereka tahu kekuatan Lei Yun. Mungkinkah dia ceroboh? Wajah Lei Yun menjadi semakin buruk. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana pihak lain bisa melukainya dengan mudah? Berengsek! Siapa pihak lainnya? Orang harus tahu bahwa dia adalah jenius teratas dari suku awan petir dan tidak pernah terkalahkan. Meskipun dia ceroboh sebelumnya, tidak mungkin dia kalah dengan menyedihkan. Siapa kamu? Dia pun melihat ke depan dan meraung dengan gila. Lin Suan berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya dan berkata dengan dingin, Aku akan memberimu kesempatan. Hilang dari pandanganku dan aku tidak akan membunuhmu. Nak, kau terlalu sombong. Kau tahu siapa kami? Tahukah Anda siapa orang yang Anda lukai? Mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Tidak peduli siapa dirimu, tersesatlah. Lin Suan menatap ke depan dengan pandangan meremehkan. Dia sudah dinobatkan menjadi raja, jadi bagaimana mungkin dia takut pada orang-orang ini? Sekalipun dia berada di benua lain, dia akan tetap menjadi ahli yang tak tertandingi. Dia tidak perlu bersikap sopan kepada siapapun. Sang naga merah juga berjalan mendekat dan berkata, Apa? Mungkinkah kamu juga tahu tentang keberadaan Nadi Giyok di bawah gunung ini? Katak itu mendengus dingin, jangan pernah berpikir tentang itu. Jadevein adalah milik kita. Pergilah. Murid-murid suku Lei Dong menyusut. Sialan, orang-orang ini benar-benar tahu tentang Jadevein. Mereka tidak bisa membiarkan mereka hidup. Lei Dong menelan pil untuk meredakan lukanya. Kemudian, katanya, semuanya, ayo kita lakukan. Berita di sini tidak boleh disebarluaskan. Orang-orang ini tidak akan dapat meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Orang-orang di sekitar mengangguk setelah mendengar ini. Mereka berpencar dan bertempur ke segala arah. Mereka menutup semua jalan. Anak muda, kamu benar-benar tidak tahu betapa luasnya langit dan bumi. Apakah kamu pikir kamu bisa melawan kami? Seorang pria setengah baya berjalan keluar. Ada ular guntur yang tak terhitung jumlahnya berputar di sekitar tubuhnya. Itu sangat menakutkan. Beraninya kau menyinggung suku Lei Dong kami. Kami tidak akan membunuhmu dengan mudah. Kami akan membiarkanmu mati dalam keputus asaan. Seorang lelaki tua lain keluar. Ia memegang pisau petir di tangannya, melepaskan aura dingin yang menusuk. Yang lainnya semua menggunakan kekuatan dan fenomena supernatural mereka, membeku di antara langit dan bumi. Aura guntur yang mengerikan itu membawa kekuatan yang dahsyat dan merusak. Seolah-olah ingin mencabik-cabik Lin Suan dan yang lainnya. Masih ada beberapa orang yang mencari peluang di pegunungan ini, seperti mencari tanaman herbal. Pada saat ini, mereka merasakan ada kekuatan guntur yang mengerikan muncul dari puncak gunung ini. Mereka mengira bahwa harta surga dan bumi telah muncul. Mereka semua datang untuk menyelidiki. Namun, ketika mereka melihat satu demi satu, pembangkit tenaga listrik seperti dewa petir. Mereka semua tercengang. Itu adalah suku Lei Dong. Segera pergi. Orang-orang itu buru-buru mundur. Apa yang dilakukan suku naga guntur di sini? Mereka tampaknya telah mengepung beberapa sosok. Ya ampun, ada yang berani menyerang suku Lei Dong. Apakah mereka punya keinginan mati? Di depan, 12 orang kuat mengepung Lin Suan dan 2 orang lainnya. Suku Lei Dong sangat percaya diri. Menurut mereka, 6 orang kuat sudah cukup untuk menghadapi pihak lain. Mereka melakukan segala cara hanya karena mereka marah. Kamu ingin menyerangku? Lin Suan tertawa. Saya menyarankan Anda untuk tidak melakukan ini. Karena jika kau menyerangku, kau akan berakhir dengan sangat buruk. Hal bodoh, apakah kamu hidup dalam mimpi? Apakah menurutmu kalian bertiga bisa melawan kami? Hahaha. Mereka tertawa bangga. Orang-orang di kejauhan juga ketakutan. Bahkan ada dua sosok berdiri di puncak gunung di kejauhan. Kedua siluet itu adalah seorang pria tampan dan seorang wanita cantik. Keduanya menatap ke depan dan sedikit mengernyit. Suku Lei Dong terlalu berlebihan. Mereka tidak punya pilihan lain. Suku Lei Dong juga merupakan penguasa di tempat ini. Bagaimana mereka bisa peduli pada mereka bertiga? Mereka tidak tahu siapa ketiga orang ini. Mereka sangat ceroboh. Akan selalu ada orang yang buta. Tidak perlu memperhatikan pertempuran ini. Pria itu memegang kipas lipat di tangannya dan menggelengkan kepalanya sedikit. Lei Yun, yang berada di depan, berteriak dengan marah. Hentikan omong kosongmu. Hancurkan dia. Aku ingin menyiksanya sampai mati sedikit demi sedikit. Saat perintahnya jatuh, orang di depan menyerang. Pria parubaya pertama melambaikan tangannya dan ribuan ular petir terbang keluar. Orang tua kedua mencibir dan menebas dengan pedangnya. 5.088 Serangan kedua orang ini sama-sama menyerang Lin Suan. Menurut mereka, serangan ini cukup untuk melukai pihak lain secara serius. Adapun yang lainnya, ada yang menyerang naga merah dan katak. Melihat kekuatan ilahi yang menyerbu, Lin Suan mencibir. Dia membentuk segel dengan telapak tangannya, cahaya kemasan yang tak berujung muncul di telapak tangannya. Anjing laut singa yang tak kenal takut. Seekor singa emas melesat maju, menerkam ke arah dua kemampuan dewa yang agung. Anak tak berguna, kau pikir kau siapa? Bisakah anda bersaing dengan kami? Kedua orang itu mencibir. Sang singa tak kenal takut bertabrakan dengan petir yang menakutkan, menimbulkan suara yang menggetarkan langit. Puluhan juta ular petir hancur berkeping-keping dalam sekejap. Pada saat yang sama, cahaya bila pedang itu juga dilempar oleh Fearless Lion. Bagaimana ini mungkin? Upil kedua ahli klan Tundercelap mengerut dengan ganas. Kemampuan ilahi pihak lain begitu kuat. Tampaknya mereka meremehkan bocah nakal ini. Orang ini sebetulnya seorang jenius yang hebat. Upil mata Tundercelap mengerut semakin hebat. Dia meraung marah. Berhentilah menonton acara itu untukku, seranglah dengan sekuat tenagamu. Saya harus memperoleh kemampuan ilahi ini. Dia sangat tergoda oleh anjing laut singa yang tak kenal takut ini. Orang lain juga menyerang satu demi satu. Namun, Lin Suan bahkan lebih cepat. Dia menggunakan Sadoless Heaven's Net dan langsung menghilang. Serangan orang-orang itu menghantam kehampaan. Saat Lin Suan muncul, dia sudah tiba di samping pria paruh baya pertama. Pergilah ke neraka. Pria paruh baya itu melambaikan tangannya, berubah menjadi ular-ular petir yang tak berujung yang melonjak keluar. Ular petir itu memiliki kekuatan untuk menembus segalanya, namun mereka hanya mengenai bayangan Lin Suan. Cahaya pedang muncul di tangan Lin Suan. Dia mengayunkannya dengan ringan, dan langsung membelah dahi lawannya. Seni pedang asura. Pedang pertama. Tubuh pria paruh baya itu gemetar. Dia mengeluarkan suara geraman yang tidak diinginkan. Pedang macam apa ini? Itu benar-benar membelah jiwanya dalam sekejap. Tubuhnya jatuh dan terkapar ke tanah. Apakah dia sudah meninggal? Orang-orang di sekitarnya tercengang, tidak berani mempercayainya. Pihak lain langsung membunuh orang kuat di pihak mereka dengan satu pedang. Teknik pedang macam apa ini? Anak ini aneh sekali, kan? Teknik gerakannya aneh, teknik pedangnya luar biasa. Siapa sebenarnya pihak lainnya? Membunuh. Mereka menyerang sekali lagi. Lin Xuan sekali lagi menggunakan jaring surga tanpa bayangan untuk menghindari serangan ini. Lalu, dia berjalan mendekati lelaki tua kedua. Itu juga seni pedang asura. Orang tua itu ketakutan setengah mati. Dia meraung marah dan mengeluarkan kekuatan penuh dari pedang petir di tangannya. Membelah langit dan bumi. Serangan pedang ini dapat menghancurkan langit dan bumi. Akan tetapi, tetap saja itu tidak ada gunanya. Seni pedang asura adalah teknik yang pasti berhasil. Teknik Kaisar Agung. Kecepatannya tak tertandingi. Dalam sekejap mata, pedang itu menembus kepala lawan. Orang tua kedua terjatuh ke tanah, dahinya berdarah. Apakah salah satu dari mereka meninggal? Yang lainnya tidak mempercayainya. Lei Yun juga tercengang. Di sisi lain, naga merah dan katak juga menyerang. Naga merah itu sangat kuat, dan cakar naganya mampu melemparkan seorang pembangkit tenaga listrik. Katak itu bahkan mengeluarkan racun dan melukai seseorang. Namun, jumlah mereka terlalu banyak, dan semuanya adalah ahli. Dalam sekejap, mereka terkepung. Naga merah mendengus dingin. Kalau begitu, aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan terbaruku. Dengan lambayan tangannya, tanah di sekitarnya retak dan sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya muncul. Itu adalah sinar giyok, dan mereka berubah menjadi naga giyok yang menyerbu ke depan. Kekuatan itu amat mengerikan. Dalam sekejap, tiga orang terpental, muntah-muntah penuh darah. Katak itu pun meraung marah. Si putih kecil, kemarilah dan bantulah aku. Aku akan melepaskan racun, kau yang melakukannya. Little White memakan buah roh sambil muncul dan menghilang secara tak terduga, secara langsung membuat mereka bertiga pingsan. Ketiganya pun jatuh pusing. Katak itu mengeluarkan racun, dan tubuh mereka mulai membusuk sambil mereka menjerit sengsara. Orang-orang dari klan petir dipukuli oleh Lin Suan dan dua orang lainnya. Dalam sekejap mata, mereka tewas atau terluka. Hanya Lei Yun yang tersisa. Dia menatap ke depan dan gemetar ketakutan. Tidak mungkin, bagaimana kamu bisa sekuat itu? Dia benar-benar tercengang. Siapakah orang-orang ini? Lin Suan membunuh dua sage dengan serangan pedang lainnya. Kemudian, dia melihat ke depan. Sudah kukatakan sebelumnya, aku bukan seseorang yang bisa kau provokasi. Aku sudah memberimu kesempatan untuk pergi sebelumnya, tapi kau tidak menghargainya. Kalau begitu, jangan salahkan aku. Tidak. Lei Yun meraung dengan marah. Kau tidak bisa membunuhku, aku adalah jenius teratas dari klan petir. Jika kau membunuhku, klanku tidak akan membiarkanmu pergi. Oh, begitukah, mengancam saya. Namun sayangnya saya tidak takut dengan ancaman. Lin Suan mencibir dan melangkah maju. Lei Yun tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan tanda petir muncul di dahinya. Pergilah ke neraka. Rune itu melepaskan sinar petir. Itu adalah sinar cahaya merah dengan kekuatan hukuman surgawi, dan langsung menyerang Lin Suan. Lin Suan terkejut. Dia tidak menyangka pihak lain akan melakukan serangan seperti itu. Hukuman surgawi memang merupakan ancaman besar baginya, karena ia adalah orang yang ditinggalkan oleh surga. Namun, ada sekelompok hukuman surgawi, dan sekarang hanya ada satu. Apalagi hal itu disebabkan oleh pemuda yang ada di depannya. Meski berbahaya baginya, itu tidak fatal. Dia menggunakan jaring surga tanpa bayangan untuk menghindar dengan cepat, dan di saat yang sama, dia mengaktifkan toples pemakan surga. Sebuah pusaran hitam muncul dan melahap kesengsaraan surgawi. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin dia tidak mati? Lei Yun berlutut sepenuhnya. Serangan barusan adalah serangan terkuat yang bisa dilancarkannya dalam sekejap dengan mengaktifkan garis keturunannya. Sebelumnya, dia mengandalkan ini untuk membunuh seorang ahli yang tingkat kultifasinya jauh lebih tinggi darinya. Ini adalah kartu truf terbesarnya. Namun sekarang, hal itu dengan mudah dihindari oleh pihak lain. Jangan bunuh aku. Dia berlutut, namun ditampar Lin Suan dan terlempar. Kekuatan Lin Suan begitu mengerikan sehingga separuh tubuh Lei Yun terbelah. Lalu, dia langsung terbunuh oleh pedang, dan yang lainnya pun dihabisi. Orang-orang yang menyaksikan pertempuran dari jauh tercengang. Apa yang mereka lihat? Klan Thunder Dong yang sangat menakutkan benar-benar dimusnahkan oleh seseorang. Ini sungguh tidak masuk akal. Apakah orang-orang ini benar-benar semuanya anak muda? Kedua orang yang menyaksikan pertempuran dari jauh juga terkejut. Oh, keadaan telah berbalik. Tampaknya klan Lei Dong telah menendang lempengan besi. Kedua belas orang di depan semuanya merupakan eksistensi yang sangat menakutkan di antara para bijak agung. Namun, mereka dibunuh tanpa ampun. Ini menunjukkan bahwa Lin Suan dan yang lainnya jauh lebih kuat daripada pihak lain. Pada saat ini, mereka bahkan lebih terkejut lagi. Karena mereka menyadari bahwa pria tampan di depan sedang melihat ke arah mereka. Ada cahaya keemasan di matanya. Kekosongan di sekitar mereka langsung membeku dan jiwa mereka pun merasakan tekanan hebat. Pria tampan itu mendengus dingin dan menutup kipas lipatnya, lalu suatu kekuatan menyelimuti mereka. Lalu, keduanya menghilang. Apakah mereka pergi? Lin Suan menarik kembali pandangannya. Kekuatan kedua orang ini sangat aneh. Dia mengabaikan mereka dan melambaikan tangannya, membelah puncak gunung. Di bawahnya, sinar cahaya yang tak berujung terbang keluar. Itu adalah urat batu giok. Pada saat ini, sebagian kecil urat batu giok telah meredup. Sebelumnya, naga merah menggunakan kekuatan ini, yang mengejutkan Lin Suan. Terlihat bahwa naga merah menggunakan kekuatan urat giok untuk membentuk naga giok yang menyapu ke segala arah. Bukankah ini berarti selama ada cukup urat roh di bawah tanah, naga merah dapat digunakan tanpa batas. Sungguh teknik pamungkas yang mengerikan. Itu lebih kuat dari kekuatan sebuah formasi. 5.089 Lin Suan membagi urat giok yang tersisa menjadi tiga bagian dan memberikannya kepada naga merah dan katak. Biarkan mereka bercocok tanam. Adapun Little White, ia tidak peduli sama sekali tentang hal ini. Si putih kecil hanya suka memakan buah roh surga dan bumi. Bagian Lin Suan disimpan olehnya. Setelah memasuki dunia pedang, urat giok berubah menjadi naga giok dan merangkak ke atas. Lampu di atasnya langsung redup. Untungnya, lingkungan di lembah empat roh telah berubah, jadi kekuatan urat giok tidak hilang sepenuhnya. Lumayan nak, apakah kau menemukan urat nadir roh lagi? Kempat makhluk roh itu sangat gembira. Eh, sungguh kekuatan yang aneh. Lin Suan melambaikan tangannya dan menggunakan binatang hampa untuk membawa kelompok itu pergi. Setelah tiba di tempat yang aman, dia masuk dan menyerap kekuatan urat giok. Kemudian, naga merah dan katak juga datang. Mereka menaruh urat giok mereka ke dalam dunia pedang. Setelah berkultivasi baru-baru ini, mereka sangat terkejut. Ya Tuhan, tubuhmu benar-benar memiliki dunia. Dunia macam apa ini? Mengapa aku merasa begitu purba? Sang naga merah terkejut. Katak itu juga berkata, sungguh aura kuno. Terlebih lagi, dunia ini tampak sudah bobrok. Hanya tempat ini yang dipenuhi vitalitas. Sialan, mata air kehidupan ilahi. Katak itu melihat ke depan dan langsung terbang ke sumber air di bawah pohon surgawi. Namun, hal itu terhalang oleh suatu kekuatan. Bukan Lin Suan yang melakukannya. Sebaliknya, itu adalah bagian batang pohon surgawi yang mekar dengan cahaya. Itu memblokir segalanya. Untung. Katak itu salah satunya, jadi ia hanya bangkit kembali. Kalau itu musuh, serangan ini pasti bisa menghancurkan musuh menjadi kabut berdarah. Lin Suan juga terkejut. Tampaknya buah mata air kehidupan ilahi sebelumnya cukup kuat untuk memulihkan sebagian vitalitas pohon surgawi yang telah layu. Namun, itu terlalu kecil. Itu hanya batang pohon. Itu jauh dari cukup. Dia tidak tahu kekuatan macam apa ini. Untuk dapat menghidupkan kembali seluruh pohon surgawi. Saat mereka berkultivasi di sini, berita di luar pun tersebar. Mereka yang menyaksikan pertempuran dari jauh menyebarkan apa yang mereka lihat. Semua orang terkejut. Tiga ahli telah bergabung untuk membunuh 12 orang bijak agung dari klan petir. Bahkan Tuan Mudarain Klut pun terjatuh. Ya Tuhan, siapa itu? Apakah orang-orang itu sangat kuat? Ketika mereka mendengar bahwa sebagian besar orang bijak agung telah terbunuh, mereka tercengang. Ya Tuhan, sudah ribuan tahun sejak seseorang berani menantang klan Lei Dong. Setelah menerima berita itu, suku Lei Dong bergemuruh hebat. Mereka bahkan mengirim lebih banyak ahli dan tetua untuk menyelidiki. Namun, dia mendapati orang itu sudah pergi. Seluruh urat batu giyok juga telah menghilang. Hal ini membuat mereka begitu marah hingga ingin muntah darah. Kali ini, kerugian mereka sungguh terlalu besar. Dia tidak hanya kehilangan Jadevein, tetapi dia juga kehilangan sekelompok ahli. Yang lebih penting, jika masalah ini menyebar, mereka akan kehilangan muka. Temukan mereka untukku. Aku ingin melihat siapa yang berani melawan klan Thunder Dongku. Di aliran sungai Pegunungan. Air terjun itu bagaikan surga di bumi. Beberapa wanita cantik sedang beristirahat dan mengobrol di sini. Pada saat ini, kekosongan terbelah, dan dua sosok dengan cepat kembali. Eh, kamu kembali secepat ini. Wanita cantik di aliran sungai Pegunungan itu menoleh dan melihat ke atas. Saat berikutnya, mereka terkejut karena mendapati mereka berdua tampak sedikit murung saat kembali. Apa yang sedang terjadi? Mengapa kalian berdua terlihat begitu muram? Mungkinkah Anda menghadapi suatu bahaya? Kedua orang ini adalah orang-orang yang diam-diam mengamati pertempuran Lin Suan. Setelah mereka berdua kembali, mereka menceritakan apa yang telah terjadi. Setelah mendengar ini, beberapa dari mereka merasa terkejut. Oh, ahli yang begitu mengerikan telah muncul. Dia dari klan mana? Salah satu wanita cantik itu tercengang. Wajahnya sedikit serius. Dia bertanya, apakah kamu melihat dengan jelas? Apakah matanya emas? Lalu, seperti apa rupa orang itu? King Feng, mengapa kamu begitu gugup? Apakah Anda mengenalnya? Cepatlah dan katakan padaku, tanya King Feng. Jika Lin Suan ada di sini, dia pasti akan terkejut karena dia mengenal wanita ini. Sebelumnya, di kota kuno, orang-orang dari klan Phoenix dan klan Rocksurgawi telah datang. Orang dari klan Phoenix adalah King Feng. Orang dari klan Raja Wali Langit adalah Bai Li Fei. Kedua orang ini pernah bertarung dengan Lin Suan sebelumnya. Wanita cantik itu sekarang adalah King Feng. Dengan kata lain, orang-orang ini berasal dari klan Phoenix. Kedua orang dari klan Phoenix menjelaskan secara rincin. Setelah mendengar ini, King Feng juga terkejut. Apakah dia ada di sini? Benarkah itu dia? Siapa ini? Orang-orang di sekitarnya merasa penasaran. Namun, King Feng menggelengkan kepalanya. Dia berkata, kalian tetaplah di sini. Aku harus kembali dulu. Mengapa pihak lainnya tidak berada di kota kuno? Apakah dia datang untuk klan Phoenix atau untuk murong King Cheng? Setelah Lin Suan dan dua orang lainnya meninggalkan dunia pedang, mereka merasa segar kembali. Tampaknya kekuatan mereka lebih kuat dari sebelumnya. Akan tetapi, masih ada jalan panjang yang harus ditempuh sebelum mereka bisa menerobos ke alam Sagi Agung. Lin Suan tidak terburu-buru. Dia tahu bahwa dia harus tinggal di benua ini untuk beberapa waktu. Mungkin suatu hari, kesempatan akan datang. Dia akan mampu menerobos dengan sekali jalan. Setelah terbang selama lima hari, mereka menemukan sebuah kota besar di depan mereka. Mereka mendarat. Ketika berjalan memasuki kota, mereka menemukan bahwa kota itu mirip dengan benua Yao Guang. Banyak sekali ahli yang jenius, bahkan banyak sekali orang bijak yang agung. Tampaknya perbedaan kekuatan antara bintang kaisar terkubur tidak terlalu besar. Setelah ini, Lin Suan dan yang lainnya mendengar berita. Karena seluruh kota membicarakannya. Sudahkah Anda mendengarnya? Pertemuan ini diprakarsai oleh klan Tianpeng. Mereka mengundang klan Phoenix, klan kuno desolate lainnya, dan sekte-sekte besar. Dapat dikatakan bahwa ini adalah pertemuan yang paling menarik perhatian. Ku dengar para jenius teratas dari klan Tianpeng akan hadir di sana. Saya penasaran apakah Bailiwook akan ada di sana. Omong kosong, pertemuan ini diprakarsai olehnya. Sebagai jenius paling memukau dari klan Tianpeng. Bagaimana dia bisa tidak hadir? Lagipula, aku tahu bahwa pertemuan ini khusus untuk mengundang para jenius dari klan Phoenix. Apakah Anda berbicara tentang Murong King Cheng? Ku dengar dia bergabung dengan klan Phoenix di tengah jalan. Mengapa statusnya begitu tinggi? Satu demi satu, suara diskusi terdengar. Setelah Lin Suan dan yang lainnya mendengar ini, mereka menyipitkan mata. Mereka tidak menyangka akan ada berita tentang klan Phoenix secepat ini. Sebelumnya, ketika leluhur Safage memintanya untuk memilih benua untuk diteleportasi. Lin Suan bertanya di mana klan Phoenix berada. Karena dia merasa hal itu pasti ada hubungannya dengan Murong King Cheng. Sudah lama sejak dia melihatnya. Su Cheng ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk bertemu dengannya, jadi dia datang ke benua Alyot. Dia tidak menyangka bahwa tidak lama setelah dia tiba, dia akan mendengar berita tentang klan Phoenix. Terlebih lagi, itu adalah berita tentang Murong King Cheng. Salam, semuanya. Lin Suan berjalan mendekat dan berkata sambil tersenyum. Para pemuda di hadapannya yang tengah berbincang-bincang menoleh dan bertanya, siapakah kamu? Lin Suan berkata, saya datang dari luar. Saya mendengar bahwa ada pertemuan di sini, tetapi saya tidak tahu lokasi pastinya. Saya juga ingin melihat kejeniusan klan Phoenix untuk mewujudkan impian saya. Oh, begitu. Baiklah, kau boleh ikut dengan kami. Kami juga sedang bersiap untuk pergi. 5090. Maaf mengganggu. Lin Suan dan yang lainnya duduk bersama orang-orang ini. Mereka semua adalah anak muda, dan mereka semua adalah para jenius dari keluarga-keluarga besar. Terlebih lagi, mereka semua adalah murid jenius dari klan besar. Kalau tidak, mereka tidak akan memenuhi syarat untuk berbicara tentang klan Phoenix. Saudaraku, bagaimana aku harus menyapamu? Seorang pria berpakaian putih bertanya. Wanita lainnya juga berkedip penasaran karena mereka menyadari bahwa Lin Suan sangat tampan. Namun, itu saja. Pada level mereka, hal terpenting adalah mempertimbangkan kekuatan. Nama saya Lin Suan, dan ini adalah kedua teman saya. Lin Suan dan yang lainnya menyambut mereka. Orang-orang itu mengangguk setelah mendengar. Mereka tidak terlalu peduli. Bagaimanapun, ini adalah benua Yuheng, dan mereka lebih peduli pada para ahli dan jenius di benua ini. Misalnya, para ahli dari klan Phoenix dan klan Tianpeng. Meskipun berita Lin Suan dinobatkan menjadi raja telah menyebar ke seluruh delapan desolates. Ketenaran itu milik Lin Woody. Adapun nama asli Lin Suan, tidak banyak orang yang mengetahuinya. Lin Suan tidak mempedulikannya. Ini bisa menyelamatkannya dari banyak masalah. Setidaknya, jika musuh ingin menyelidikinya, mereka tidak akan tahu di mana dia berada. Lin Suan juga tahu tentang orang-orang ini. Total ada lima orang. Dua dari mereka berasal dari sekte besar, dan tiga lainnya berasal dari klan leluhur. Mereka adalah klan Roh Bumi dan klan Zira Emas. Pemimpin klan Roh Bumi disebut Beyye, dan pemimpin klan Baju Zira Emas disebut Jialuo. Kelompok itu saling kenal. Beyye berkata, Saudara Lin, Saudara Lin, masih ada waktu sebulan sebelum perjamuan. Namun, kami harus pergi dalam tiga hari karena letaknya cukup jauh dari sini. Lin Suan menganggup dan berkata, Tidak masalah. Saudara Bey, Anda dapat memutuskan. Tiga hari kemudian, mereka berangkat dengan kereta perang dan terbang ke kejauhan. Setelah terbang selama sekitar 20 hari, mereka akhirnya berhenti. Ada pesona tersegel di depan mereka, dan itu membentuk ruang tersendiri. Beyye berkata, Ini tujuan kita. Wilayah di depan adalah milik klan Tianpeng dan memiliki segel yang sangat kuat. Orang biasa tidak bisa masuk. Untungnya, kami punya undangan. Beyye dan yang lainnya mengeluarkan undangan mereka dan masuk. Setelah masuk, tempat itu seperti tanah surgawi, luas dan penuh dengan kiroh. Kelihatannya seperti surga di bumi. Lin Suan dan yang lainnya merasa segar kembali. Klan Peng Surgawi memang luar biasa. Meskipun mereka bukan dari klan raja, mereka tetap dianggap sebagai eksistensi kelas atas di antara klan leluhur. Setelah masuk, Lin Suan dan yang lainnya bisa mendengar segala macam diskusi mengenai ras Raja Wali Surgawi. Terutama legenda Flawless Hundred Miles. Meskipun ras Raja Wali Langit bukanlah ras Kaisar, Pangeran Baili terlalu kuat. Dia jelas merupakan Kaisar Agung yang disegani. Tidak akan menjadi masalah baginya untuk menjadi Kaisar Agung. Itu sudah pasti. Akan lebih sempurna lagi jika dia bisa menikahi peri cantik yang mematikan dari klan Phoenix. Para ahli bela diri di sekitarnya merasa iri saat memikirkan peri cantik yang mematikan. Untuk bisa menikahi wanita secantik itu, dia bisa mati tanpa penyesalan. Adapun peri-peri cantik itu, wajah mereka dipenuhi dengan kecemburuan. Kalau saja aku bisa menikahi Tuan Muda Wuke, betapa baiknya itu. Jangan pernah berpikir tentang itu. Kalian tidak punya kesempatan. Seseorang berkata. Ada pula yang bertanya, mengapa saya mendengar Putri King Cheng nampaknya tidak mau. Apa yang kamu tahu? Menurutku, murong King Cheng itu terlalu bodoh. Dia mengira dirinya bisa menjadi sombong dan berkuasa hanya karena dia berasal dari klan Phoenix. Beruntung sekali dia, Tuan Muda Wuke menyukainya. Orang yang mengatakan itu juga seorang putri kecil. Dia tampak sangat marah. Dia berkata, Ras Skyrock adalah suatu eksistensi yang mampu membunuh naga. Tidak peduli seberapa kuat klan Phoenix, mereka tidak akan bisa lebih kuat lagi. Bukankah itu hanya senjata ekstrim tambahan? Selain itu, saya rasa tidak ada banyak perbedaan. Begitu dia mengatakan hal itu, Sang Naga Merah menjadi tidak senang. Awalnya dia ingin mencari tahu lebih banyak informasi, tetapi pada saat ini, dia mendengus dingin. Beraninya mereka membunuh seekor naga. Apakah mereka tidak takut dirobek oleh naga? Lagi pula, siapa Wuke itu? Beraninya dia menikahi King Cheng? Apakah dia memang layak? Begitu suara itu terdengar, orang-orang di sekitarnya tercengang. Mereka semua menoleh untuk melihat. Sial, siapa itu? Dia sangat ceroboh. Seekor ular merayap. Bukan, itu aura Dao Naga. Dia dari ras naga. Tidak heran, ras raja wali langit dan ras naga tampaknya saling dendam, bukan? Ras naga sangatlah kuat, namun di zaman dahulu kala, ras raja wali langit juga melahirkan para ahli yang tiada taraf. Mereka pernah menyapu delapan desolates. Kala itu sempat terjadi konflik antara ras raja wali langit dan ras naga, bahkan sempat ada cerita mengenai ras raja wali langit. Kemudian, ia berevolusi menjadi naga pembunuh Skyrock. Hal ini membuat orang berpikir bahwa ras raja wali langit berada di atas ras naga. Pada saat itu, ras naga sangat marah karena hal ini dan memulai pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dengan ras raja wali langit. Kemudian, seorang kaisar agung muncul di ras naga dan menyapu seluruh alam semesta. Baru pada saat itulah mereka berdiri di puncak alam semesta. Namun, ras penggaruk langit tidak hancur. Mereka hanya ditekan oleh ras naga. Dari sini, dapat dilihat bahwa ras pengpeng langit juga sangat kuat. Mereka hanya kekurangan kaisar agung. Seseorang mencibir, ras naga berani datang ke sini. Apakah mereka tidak takut dikutuk oleh ras pengpeng langit? Naga merah mendengus dingin, mari kita lihat siapa yang berani bergerak melawan Benhuang. Lin Suan dan yang lainnya juga berjalan mendekat dan melihat sekeliling. Dia menasihati, Baiklah, Ruzilong, diamlah. Kita akan bicara saat waktunya tiba. Saat ini, dia tidak ingin menarik perhatian, dia akan membicarakannya saat Murong King Cheng datang. Naga merah berkata, Baiklah, kalau begitu aku akan membiarkan ras raja wali langit pergi terlebih dahulu. Pada saat itu, ketika gadis kecil Murong itu datang, dia akan memberi mereka pelajaran. Adapun ras raja wali langit yang ingin menikahi Murong King Cheng, itu hanyalah sebuah lelucon. Sekalipun dia diberi waktu 10 ribu tahun, dia tidak akan berhasil. Jika dia tidak berhasil, apakah anda akan berhasil? Beberapa orang marah dan tidak tahan lagi. Mereka merasa bahwa naga ini terlalu penuh kebencian. Dia benar-benar berani memandang rendah Tuan Mudawuk. Sang naga merah mencibir, Aku tak bisa, tapi saudaraku bisa. Dia menunjuk linsuan. Orang-orang di sekitar semua melihat ke arahnya. Eh, pria ini terlihat sangat tampan. Tapi apa gunanya tampan? Jika dia bertemu Tuan Mudawuk, dia mungkin akan ditampar sampai mati. Bukan hanya itu saja, aku merasa Tuan Mudawuk dapat membunuhnya hanya dengan sekali tatapan. Itu sudah pasti. Siapakah Tuan Mudawuk? Dia adalah pemuda nomor satu di Skyrock Rache. Dia juga memiliki bakat seorang Kaisar Agung Muda. Dia adalah eksistensi yang dapat bersaing dengan Kaisar. Semut seperti itu bukanlah tandingan Tuan Mudawuk. Berengsek. Naga merah dan katak masih ingin bergerak. Linsuan menahan mereka berdua dan berkata, Ayo pergi. Dia membawa mereka berdua kembali. Biy dan yang lainnya berjalan mendekat dan berkata, Saudaraku, Jangan bersedih. Bukannya mereka meremehkanmu. Tuan Mudawuk memang terlalu kuat. Dia adalah sosok yang kita semua kagumi. Benar saja, hanya Putra Kaisar itulah yang bisa bersaing dengan Tuan Mudawuk. Misalnya, Pangeran Naga dari Ras Naga, Kunpeng dari Ras Kunpeng. Putra Kilin dan Permaisuri Ras Phoenix. Oh benar, Sudahkah Anda mendengarnya? Berita datang dari kota kuno holi abis bahwa orang lain telah dinobatkan sebagai raja. Bersaing dengan Pangeran Naga. Saya tahu orang yang Anda bicarakan. Namanya Lin Woody, kan? Dia juga salah satunya. Kudengar dia sangat kuat. Dia tidak hanya dinobatkan menjadi raja, tetapi dia juga melukai Pangeran Naga. Banyak orang terkejut. Ada yang bilang tidak mungkin. Mungkin jaraknya terlalu jauh, dan beritanya terlalu dibesar-besarkan. Ada yang bilang, suatu hari nanti, kita akan pergi ke kota kuno holi abis dan melihat sendiri dewa macam apa Lin Woody itu.